Seorang wanita menjadi korban penjabretan yang dilakukan pengemudi ojek online. Tas korban berisi uang 30 juta rupiah digasak pelaku. Pelaku berdalih nekat penjabret karena terlilit hutang. Dalam rekaman CCTV terlihat, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjabretan di Jalan Karya Bakti, Kecamatan Bedan Kota, Sumatera Utara. Pelaku yang menggunakan motor dan jaket ojek online merampas tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, pelaku VH warga Jalan Pelajar Timur dirikus di rumahnya. Pelaku sempat membuang tas dan handphone korban ke sungai untuk menghilangkan jejak. Dari penangkapan pelaku, disita uang korban sebesar 12.500.000 rupiah dan motor pelaku. Pelaku berdalih baru pertama kali menjamret dan nekat beraksi karena terlilit hutang. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, kita berhasil melakukan penyelidikan dan penangkapan di mana kita berhasil menangkap, kemudian mengamankan uang sebesar 12.500.000 rupiah dengan total seluruhnya yang diambil ada 30 juta. Karena pelaku ini, karena ada kesempatan dan karena terlilit hutang, maka dia melakukan aksi yang tersebut. Pelaku ini tahan di Polsek Medan Kota terancam 9 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Palapahar, HAPI News, melaporkan.